Dan ini kita masak Sampai dia berubah warna menjadi warna karamel Semua menjadi karamel Ini seperti yang tadi saya bilang Sekarang saya ada tips Yaitu bagaimana cara membuat saus butterscotch Saus butterscotch itu cukup terkenal ya Dia alternatif lain istilahnya untuk saus vla Kalau kita bosen pakai vla terus Yang kita butuhkan disini adalah 50 gram mentega Yang kita harus lelehkan Wow Puding kuku saya sekarang sudah selesai Saya lihat dulu Ini kita leleh Ya dia sudah jadi Ini saya keluarkan dulu Semuanya Dan sambil dia agak sedikit dingin Saya teruskan dengan saus butterscotch saya Kita lelehkan mentega Masukkan 120 gram gula pasir Dan ini kita masak Sampai dia berubah warna menjadi warna karamel Semua menjadi karamel Ya pemirsa Ini sudah mulai berubah warna dia menjadi coklat Pelan-pelan kita tuang 150 ml whipping cream Cream kocok Pelan-pelan karena dia akan Nah ini akan menggumpal dia Kalau pemirsa bisa lihat ya Tapi gak apa-apa Ini diaduk aja terus Karena memang karamelnya tadi istilahnya itu kaget Ini dia Saus butterscotchnya sudah jadi Hati-hati ya bikinnya Karena ini panasnya agak minta ampun Jadi cipratannya itu bisa nanti bikin luka di kulit kita Kebetulan tadi saya sudah siapin Saus butterscotch Kalau jadi dia akan mengental Seperti ini Ini yang nanti akan kita pakai Untuk menghias puding kukus jeruk kita Ini dia Untuk melepasnya Ini agak keluar dari kukusan jadi agak panas Nah pakai pisau Untuk membuat longgar Kita taruh piring terbalik seperti ini Kita putar Nah Lihat tuh pemirsa Bagus kan jadinya Kayak bunga ditaruh di atas kue puding ini Dari jeruknya Dan ini lelehan dari selai sweet orange-nya yang tadi Sekarang kita mau taruh Butterscotch ini Jangan ditutup semuanya ya Sayang nanti Motif dari jeruknya ini Jadi kita taruhnya sedikit aja di sini Kasih dulu Rasanya manis gurih Buah cherry Dan supaya ada warna-warna sedikit hijau Kita kasih Daun mint Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya